Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdurrahman Budiman asal beliau dari Padang Sumatera Barat Bisa buat masakan Padang Insyaallah bisa kalau rendang rendang bisa insyaallah misalnya kita di Yaman juga sering bikin rendang di Yaman sering bikin rendang malahan bukan bikin doang, jualan kita juga jualan di Yaman di kedika liburan dan contohnya kita butuh HP kan gak mungkin kita minta ke orang tua kan semahal ini jualan oh iya orang-orang emang kan sukanya agak gitu ya Masyaallah lumayan jualan harga berapa di sana apa jualan harga berapa rendang di Yaman kalau harganya itu kayak 3000 real Yaman seharga sekitar 30 ribu lah Masyaallah tapi besok boleh sih jat kalau misalkan saya kesana jualan apa baksong, miayam iya siap-siap juga punya kakak di Tenggerang yang jualan si kakak juga tiba aja ke sana jualan siat kalau jalan-jalan ke sana iya siap tapi kalau saya datang ke sana dapat potongan gak gratis bukan potongan gratis untuk balkis untuk sandri balkis gratis insyaallah teman-teman balkis kalau misalkan mau ke Tenggerang datang aja nih ke warung makan manusat nanti bisa dapat gratis nanti satu angkatan gak apa-apa Dat ya oh siap insyaallah oke Dat jadi pada hari ini kita akan membahas Viki ya kita akan melanjutkan Viki sama Viki dan Viki nya yaitu masih tentang Bab Tohara jadi kemarin itu kita dapat beberapa pertanyaan dan kita sudah kumpulkan jadi satu ini ada sekitaran 10 pertanyaan jadi nanti kita bakal bincang-bincang tentang Viki Tohara juga ini langsung mulai aku masih bahasin dulu gitu langsung mulai oke jadi pertanyaan pertama itu kan jadikan jadikan saya apa kalau kita kan dah membahas Viki Tohara yang masih dasar-dasar sama Sat Faik kemarin terus masih ada yang kurang sebenarnya masih banyak yang kurang dari bab Viki Tohara nya jadi kita lanjutin di pertanyaan kalian jadi yang kemarin itu pertanyaan itu yang pertama itu hukum menyentuh mahrum lawan jenis setelah wudhu itu gimana hukumnya hukum menyentuh mahrum lawan jenis lawan jenis ketika setelah setelah berwudhu bisa jawab ya bisa jawab ya ya bisa yang menyentuh yang menyentuh menyentuh lawan jenis jenis itu adalah lawan jenis lawan jenis itu membatalkan sekalipun itu mait kalau mait juga atau mait atau perempuan yang main tetap membatalkan membatalkan hmm selagi tidak tidak ada penghalang itu mahrum juga gitu kalau mahrum setelah membatalkan mahrum enggak oh enggak mahrum enggak batalkan karena kalau ingat misalnya kita ada istri nih istri kan anu bukan mahrum kita iya kita yang megang istri kita setelah berwudhu batal juga datang karena istri yang kita harus paham dulu nih apa itu yang dikatakan mahrum mahrum itu orang yang haram dinikai istri kita boleh gak dinikai boleh boleh berarti istri bukan oh bukan mahrum berarti menyentuh istri hukumnya batal batal dalam mazhab syariat tapi kalau kita lihat dan kalau kita pengen lebih wawasan lebih luas lagi maka kita dapati dalam mazhab lain mazhab maliki mazhab hanifah hanifah itu mereka mengatakan gak apa-apa menyentuh oh gak apa-apa padat gak apa-apa menyentuh bahkan mazhab ahanafi yang membatalkan itu saat berhubung doang Masya Allah jadi kalau kalau menyentuh gini doang itu gak batal bagi mereka makanya antum sebagai madhab syafi'i di balkis cukup mengamalkan madhab syafi'i yaitu batal ketika menyentuh lawan jenis lawan jenis yang bukan mahrum sekarang tiba pertanyaan bagaimana kita di Mekah oh iya pas tawaf gimana solusinya kan ada penghalang gak sih ya ada penghalang karena ini gak ada penghalang jadi pengalaman ustad saat umroh itu antum gak bakalan bisa mengamalkan mazhab syafi'i dalam membatalkan waduh menyentuh masukin kantong gak kantong senanang gak bisa kaki gimana kan muka gimana soalnya orang itu tinggi-tinggi jadi karena ketia itu sampai ke muka gitu kan jadi susah jadi saran ustad antum cukup mengamalkan kol do'if kol do'if dalam mazhab syafi'i atau pendapat yang lemah dalam mazhab syafi'i yaitu orang yang disentuh tidak batal ada juga pendapatnya ada pendapatnya yuk ini perempuan nih iya kita sentuh yang batal siapa saya 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 yang menyentuh yang menentu yang batal yang disentuh batal gak enggak gak batal itu pendapatnya kedua dalam mazhab syafi'i itu solusi ketika antum membutuhkan dan ketika hajat ada uzur gitu ada uzur itu enggak apa-apa atau antum lebih susah lagi gitu memang harus menyentuh atau gimana solusi yang ketiga itu antum bisa mengamalkan mazhab hanafi atau maliki yang tidak batal menyentuh dan disentuh pun enggak batal seperti itu namun kita dibalkis cukup satu pendapat aja yaitu menyentuh nama jenis hukumnya batal selain yaitu kulitnya kulit maksudnya bukan rambut bukan gigi bukan kuku karena yang tiga ini tidak membatalkan ketika disentuh kita menyentuh rambut istri gak apa-apa gak batal bawa rambutnya botak gimana? kan kulit oh iya kan dibawa dibawa rambut kan kulit ya batal batal di gigi rambut eh bagi hukum kalau bengkuku isi gak apa-apa gak apa-apa karena kulit 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 hanya kulit oke jadi itu kita dah tahu hukum memegang lawan jenis yang bukan mahrum hukumnya batal untuk mazhab syafi'i tapi ada pendapat mazhab syafi'i dia mengatakan ketika ada uzur ada hajat tuh boleh tidak boleh tapi lemah pendapatnya pendapatan kedua boleh tidak batal kalau yang disentuh oh kalau yang disentuh gak batal tapi bagi yang menyentuh batal oke pertanyaan kedua yaitu kan kita wudhu wudhu nah kita wudhu terus wudhu itu ada yang ngajak ngobrol eh kan wudhu gak enak kalau gak dibalas apalagi kalau misalnya ngajak ngobrol misalkan Ustadz ngeliatur gimana aduh gimana itu gimana kalau misalnya kita berbicara sambil wudhu itu batal gak kira-kira apa kita perlu mengulangi lagi apa hanya mengulangi pas bagian yang pas ngomong itu doang gitu ya mungkin sebelum kita membahas batal apa enggaknya itu kan masalah kalau dalam kita yang pelajari ilmu fikih itu masalah yang gak sulit-sulit amat lah saya gampang lah karena apa karena itu bukan bukan yang membatalkan bukan juga meninggalkan rukun bukan juga meninggalkan syarat makanya saya Ustadz Santri Balkis ini harus menguasai tiga hal ini dalam melakukan ibadah gitu sekurang-kurangnya gitu yaitu rukun syarat dan yang membatalkan tiga ini itulah dasar-dasarnya kalau itu pengen lebih sempurna bisa ditambahin mempelajari sunnah mempelajari yang makru-makruh atau kilafu awla gitu jadi kalau kita melihat dari segi batal apa enggak ya bicara itu bukan membatalkan bukan membatalkan bukan juga bagian rukun bukan juga bagian syarat bukan cuman dalam beribadah itu apa yang dituntut itu khusyuk karena dalam khusyuk itu setiap aliran air di anggota tubuh kita itu itu membawa manfaat membawa atau menghapus dosa kecil kita jadi kita berkum-kumur itu menghilangkan dosa kecil mulut kita wajah gitu gitu juga tangan gitu juga kepala gitu juga dan kaki pun juga jadi harus khusyuk gitu kita ketika basuh muka ya Allah ketika buku kemar ya Allah saya sering menyakiti teman saya hapuslah dosa mulut saya ya Allah ketika basuh wajah gitu juga ya Allah saya sering memanam tangan yang tidak baik hapuskanlah dosa wajah mata semuanya Allah kayak Imam Nawawi dalam kitab majumuk beliau mengatakan sebagian dari adab wuduk itu alaitakala menggeri hajah tidak boleh berbicara ketika beruduk ketika beruduk tanpa keperluan jadi hukumnya adalah khilafu Allah ditinggalkan berpahala dikerjakan tidak berusaha tidak membatalkan khilafu Allah ya khilafu Allah tapi sunnah apa sunnahnya diam diam betul-betul ah catatannya ketika tidak ada keperluan contoh keperluan apa kayak menjawab azan misalkan kita udah nih ada azan masa kita tidak jauh kita lihat ya bisa ada yang salam Assalamualaikum gitu kesayang kita aduh kesayang kita aduh kesayang kita tahu orang tua kita manggil contohnya dimanggil orang tua itu kan ada kebutuhan maka ketika itu tidak apa-apa kita berbicara tapi tidak tidak mengurangi ininya juga tidak apa-apa mengurangi 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 pahalanya gitu itu misalnya kita aduh oke jadi kita dah tahu hukumnya berwudhu sambil berbicara itu tidak mengurangi kertamaan ya aduh ya mengurangi kertamaan karena mengurangi ada-ada terus yang ketiga itu eh bolehkah berwudhu di kamar mandi sekaligus toilet atau WC dan biasanya kan toilet itu kan buang air itu gimana kalau kita hukum berwudhu apakah batalan atau perlu berwudhu tempat itu gimana kamar mandi itu ya mungkin kalau kita lihat dari segi najis apa enggak mungkin ada dua macam ada dua pembagian ada memang kamar mandi itu bersih tidak bakis Masya Allah Masya Allah Masya Allah ya mantap Masya Allah betah besar disini Masya Allah doain semoga betah lama juga sih semoga berikan manfaat amin Ya Rabbul Amin Jangan kalau bisa Ustadz yang bersih Ustadz yang bersih kemar mandi itu yang kedua kemar mandi itu memang kotor gitu ketika antum di perjalanan kan ada tempat kemar mandi itu oh gaunya gimana tempat sampah maka ketika kamar mandi itu bersih eh dan tidak ada najis dalam itu enggak enggak apa-apa kayak dibagis nih enggak masalah Insya Allah balikis contohnya balikis balikis bersih luar dalamnya bersih Masya Allah eh ada juga kamar mandi tuh oh kencingnya disiram maunya Masya Allah Na'udzubillah Masya Allah maunya Na'udzubillah maka ketika itu ketika kita yakin ada najis kencing atau kotoran di bawah air lalu kita tahu itu tuh najis dan akan apa percikan airnya itu akan berpindah ke celana kita ke baju kita yang akan menyebabkan eh pakaian kita ber bernajis kalau bernajis gimana nggak boleh dibawa di bawah sholat di bawah sholat kalau seandainya pakainya cuma satu gimana maka hukumnya haram beruduk di kamar mandi di kamar mandi karena itu akan eh menghalangi menghalangi kita untuk beribadah sholat waktu 5 waktu gitu cuman kalau seandainya kamar mandi bersih itu nggak masalah nggak masalah nggak masalah nggak masalah nggak apa-apa cuman nih cuman ada adabnya jangan sampai buka aurat hmm jadi dalam madhab syafi itu buka aurat dalam sendiri haluah namanya kita doang nih kemampuan ini iya bagaimana auratnya aurat 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 ketika sendiri batasnya sampai mana kemaluan nggak sih itu eh dianggap buka aurat kita karena apa karena disitu itu nggak ada kebutuhan kita untuk membuka kemalungan kita seperti mandi nih eh nggak lah mandi itu eh orang susah membersihkan yang di iya iya bagi-bagi itulah susah sehingganya mengharuskan membuka celana atau mengosongkan semuanya itu nggak apa-apa kebutuhan namanya cuman kalau setelah mandi kalau beruduk itu nggak ada kebutuhan lagi maka kita harus pakai sekurang-kurang yang kita harus menutupi aurat kita gitu-gitu kemaluan saat seri sendiri dan lebih abduanya lagi pakai pakai lengkap baru beruduk dan lebih abduanya lagi di luar dah di luar mandi di luar mandi biar aman kan eh berapa nggak khawatir lagi enggak khawatir lagi biar nggak menimbulkan was-was atau khawatir dalam diri kita dalam saat beruduk gitu karena tapi kalau misalkan kita lagi mandi dan lagi mandi baru sampuan belum samburan terus kita pengen uduk tapi ya posisinya kan ya anu dan nggak pakai selai kan itu gimana kalau nggak gitu sampuan nih oh itu sampuan itu mau ubah air ntar oh nanti nggak bisa ketika antum contohnya oke sabun nih kecualian tuh hilangkan semua nggak maksudnya udah selesai sampuan kita mau lanjut sabunan tapi kita udah dulu lah sekalian gitu biar nanti sekalian setelah mandi kita nggak perlu udah lagi gitu maksudnya iya permasalahnya tuh ketika antum mengusah kepala kan ada benda tuh yang akan mengubah air maka itu itu akan membatalkan uduk karena syarat uduk apa yang tercampur tidak ada di anggota uduk yang akan merubah warna air atau bentuk air kalau udah berubah air di anggota tubuh kita dengan sebab sesuatu maka uduknya nggak sah makanya kalau antum pengen hilangkan semua dulu baru uduk sah ini sah ya ini sah sah doang nih tapi kurangan aja kurang adabnya sah sah aja wduknya sah solatnya sah cuman adabnya kurang ketika berundu berundu jadi kita udah tau ya hukumnya berundu di karmandi juga hukumnya ketika nggak memakai bapak berundu nggak memakai salah kain ya sah cuman adabnya kurang kurang afdahlah kurang afdahlah karena lebih afdahlah lagi kalau kita berundu di tempat uduk ya lengkap ini semua wangi juga oke kita lanjut itu bagaimana cara membersihkan mensucikan kotoran yang sudah melekat di tempat buat sholat gitu misalkan nih ada kotoran cicak ditinggalin sebulan itu udah melekat udah jadi kerak gitu itu gimana kotoran ya kotoran itu mungkin ada yang kering mungkin ada yang basah ketika ketika kotoran kering menempel di sejadah kita itu cukup ditinggalin aja hukum diginiin aja karena kering gitu jadi kering itu nggak nggak memindahkan kotoran kau ke tempat lain contoh nih sesuatu yang kering aja lah ini kering nih ustad taruh disini berbekas nggak? nggak gitu juga najis ketika kotoran kering taruh disini terus dipindahkan lagi ini berbekas nggak? nggak dong nggak maka kalau kotoran kering itu nggak apa-apa kita jadikan aja nah kita singkirkan aja bedah ya kalau kotorannya basah basah karena basah itu akan memindahkan kotoran ke tempat yang jatuh iya jatuh yang tepat ditempeli atau sejadah kita caranya gimana? kalau dia ada bentuk ada airnya ada warnanya ada ada baunya maka wajib kita hilangkan semuanya contoh di bunderang kecil loh nih ya kita dihilangkan pakai kerannya udah cukup cukup gitu cukup nah kalau di lantai gimana? kalau misal di lantai di kamik udah jadi oh lantai kalau lantai kita wajib dulu menghilangkan airnya di lantai nih iya kering iya singkirkan dulu airnya semua bentuk-bentuknya atau basah di singkirkan dulu airnya bentuknya zatnya lalu setelah itu nggak ada lagi bentuknya dia jadi najis hukmiah hukmiah iya kan udah gak ada bentuknya warna yang gak ada baunya gak ada jadi akan menjadi najis hukmiah bagaimana menghilangkan najis hukmiah cukup di alirkan air dikeringkan di lap tapi ayang lap bekas itu najis gak? yang bekas mengeringkan tempat najis itu najis gak? oh disini berubah apa enggak? tergantung kok berubah apa enggak? kalau gak berubah warna dan baunya enggak oke jadi kita membersihkan najis yang jatuh iya misalnya tergantung gimana najisnya gak bisa dibuka kalau jatuh 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 gimana makanya mungkin jadi edukasi juga bagi teman-teman waduh terus gak tahu ternyata orang ngepel nih ya salah gak tahu ilmunya gitu jadi dihilangkan dulu zatnya airnya warnanya semuanya baru dipel disiram dilap baru dipel tapi kalau udah udah males terus ngepel langsung aja tapi kalau nggak kelihatan gak apa-apa juga misalnya kalau kelihatan jantung jangan wasu-wasu juga maksudnya itu ketika sholat ini ini cum-cum dulu gak boleh gitu gak boleh gak boleh karena al-aslu fil asya toharah al-aslu fil awdi toharah karena asal dari sesuatu itu suci jadi ketika kita sholat di tanah di mesjid kita nggak tahu ini najis apa enggak maka hukumnya enggak apa-apa suci selagi kita nggak menemukan najis disitu saya kita nggak tahu sama nggak menemukan ya nggak tahu jangan was-was saya kalau berlebihan juga enggak boleh enggak enggak mengajukan seperti itu saya ini wajah aja nggak kelihatan cuma kita ada aja itu menyiksa diri kita jangan suci gimana selagi kita selagi nggak mengumumkan bentuknya maka dihukumkan suci tanah atau lantai masjidnya ini ini kan kolam berenang itu kan sudah tercampur sama kaporit terus kita itu ceritanya habis renang kolam sholat kalau misalnya kita baru-baru menggunakan air kolam itu gimana air kolam yang sudah tercampur sama kaporit itu gimana air kolam air kolam air kolam berenang yang bercampur dengan kaporit kaporit mungkin masalah ini masalah masalah baru gitu nah itu kumada zaman nabi ya kumada zaman nabi selalu soleh dan kaporit ini pun gunanya apa untuk memasmi kuman gitu jadi saya baca karena saya baca kaporit itu gunanya apa untuk membunuh kuman atau menghilangkan kuman gitu kan untuk penyakit maka para ulama mengatakan itu nggak apa-apa kenapa nggak apa-apa karena itu untuk kemaslahan air nggak apa-apa kaporit nggak apa-apa karena itu kebutuhan gitu tapi kan sudah tercampur sudah tercampur gak sih hukum air tercampur kan yang mustahil jadi nggak semua yang bercampur itu dihukumi mustahil gairul toharah lah bukan mustahil nggak semua yang tercampur itu dihukumi gairul toharah contoh nih air gue campur dengan tanah oh udah berubah bentuknya warah coklat warah coklat gimana hukumnya buduknya gimana ya tetap sah iya toharah tetap mensucikan atau air kolam yang bercampur dengan daun-daunan berubah berubah merah merah atau apa nggak apa-apa atau tumbuhan yang ada di air oh iya lumut menyebabkan air yang perlu airnya berubah kok nggak apa-apa jadi yang nggak boleh itu kita kita nggak ada kebutuhan nggak ada hajat tiba-tiba kita masukin aja kopi gitu saya nggak boleh kebutuhan ini masukin aja kopi gitu iya kopi apa hubungannya kopi dengan dengan air nggak ada nggak ada tapi buat minuman nggak ada hubungannya dengan buat harah gitu kalau kopi apa untuk untuk mesehatkan tubuh kita biar nggak kena penyakit biar sehat biar sehat kayak itulah ada pendapat ulama seperti itu nah itu Ustadz itu lebih bagus lebih relevan kita mampu pendapat air yang bercampur kopi itu boleh digunakan untuk perudu perudu karena kopi itu untuk rumah selatan air jangan was-was ya oh iya udah masa aduh misalkan nih udah satu kolom banyak tuh airnya masa dibuang kan nggak masalah berbudu kan emang-emang orang 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 jauh ngomongnya emang-emang kasihan gitu ya oke jadi kita lanjut ini kita udah tau tuh kalau berbudu menggunakan air kolam renang yang udah tersampur kapurit terus kenapa kalau kita kentut tuh diwajibkan berbudu kembali kan yang dilewati oleh kentut kan duburat ya dan beberapa bukan tuh tuh dan beberapa bu kan bagian seperti tangan kaki rambut hidung telinga eh yang sudah bahasa tuh bersih gimana ini apa bahasa 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 simple nya apa yang keluar angin yang keluarkan lewat tuburat iya bukan di bukan di tangan bukan di wajah bukan di kaki bukan di angkat udh gitu ya kenapa kok diwajibkan udh gitu ya ya mungkin itu ini bukan masalah permasalah fikih mungkin permasalahan hikmah mungkin ya oh hikmah hikmah kenapa 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 biasanya tuh kok bisa apa apa hikmahnya kok diwajibkan udh tapi yang keluar itu bukan dianggota udh gitu ya mungkin kita buka dengan perkataan nabi sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi sallam sallallahu alaihi sallam itu keluar sesuatu dari dua lubang lubang gitu dan Allah pun innallahu yuhibut tawabina yuhibul mutatah hirin jadi salah satu sebab salah satu sebab sebab diterima adalah kita dalam keadaan suci jadi salah satu yang menyebabkan kita enggak suci itu adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang dua lubang kenapa diwajibkan padahal yang barang gak diwajibkan sama iya iya walau alam ya karena dalam masalah ibadah pun kita masalah ta'abudi gitu enggak hantu mbak ta'abudi enggak tahu masalah ta'abudi itu kayak gini contoh contoh simpanannya oke kenapa antum meruduk dengan air putih air air apa air asli saya lihat iya enggak pertanyaan kenapa enggak pakai kopi kopi aja kan sama-sama membersih kan kenapa enggak pakai air sabun aja kan sama-sama bersih kan oh iya kenapa enggak pakai ini pembersih aja padahal lebih bersih kenapa seperti itu karena apa karena kita berwuduk pakai dengan air itu adalah masalah ta'abudi ta'abudi itu kita enggak tahu alasannya kenapa gitu tidak perlu dipertanyakan tidak perlu dipertanyakan tidak perlu dipertanyakan kita ikut aja ada manut aja beda hanya kalau masalah jual-beli masalah munakah masalah jinayat kita adalah ma'akul makna namanya ada alasannya contoh Allah mengharamkan khomar kenapa memang bukan memang bukan itu alasan Allah mengharamkan khomar karena membuka bukan kenapa Allah haramkan membunuh orang karena menjolim orang lain ya betul karena akan menyebabkan pembunuhan pembunuhan lain gitu oh iya iya karena akan menyebabkan kerusakan di buka bumi nah itu makbul makna ada alasannya kenapa Allah syarifkan pernikahan biar ada keturunan ada keturunan iya tapi kalau kenapa beruduk dengan air asli air air asli air semua ini dan selanjutnya kenapa harus gitu kita nggak tahu nggak perlu ditanyakan padahal sabun lebih bersih sabun itu masalah tambah di itu jika sesuatu yang keluar dari dua lubang dua lubang kenapa kita harus beruduk karena Allah yang rasul menyuruh itu aja simpan kita tidak perlu mempertanyakan ya nggak usah dipertanyakan dengan samir nawatan aja karena apa nggak semua sesuatu yang harus dijangkau oleh akal kita contoh akal kita tahu nggak uruh kita dimana nggak tahu kan padahal ya udah kita berarti pasar hadiah yang penting kita hidup hahaha yang penting masih bisa dibagis kan iya yang penting bisa belajar dibagis bisa memberi kemanfaat dibagis Alhamdulillah nggak perlu dipikirkan dimana lainnya tapi 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 kenapa kita malas itu perlu dipetanyakan tuh kamu nggak mau mau sebalikis itu perlu pertanyaan perlu ditanyakan tuh banyak balikis Masya Allah nih iya iya aduh kenapa ya nggak masuk ya pernah oh udah bagus Ustaz kagum dengan balikis baru sebulan atau dua bulan sini ya Masya Allah Masya Allah Balikisni tempatnya nyaman bersih airnya bersih tempat lingkungannya semuanya cocok untuk para pelajar atau santri yang ingin mendalami wadama kita pelajari Quran ahfal Quran fiqih juga ada fiqih juga ada ya tafsir Masya Allah dan akademiknya juga lengkap Masya Allah Masya Allah boleh sih teman-teman itu udah ada pengelakuan dari Ustaz yang langsung jadi dari tesimoni langsung bisa saya akan langsung daftar ini bisa langsung daftar nanti dibuka di web Balkis Yogyakarta oke selanjut saya berikutnya yaitu eee mungkin ini udah anu waktunya saya lihat ya jadi mungkin pertanyaan terakhir sebelum jenis anu itu apakah 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 batal apabila kita terkena darah nyamuk oh darah nyamuk kan darah nyamuk bukan darah kita sendiri kan iya iya bisa jadi orang lain atau apa gitu dari hewan kan juga bisa kan nah itu gimana kita kalau misalkan terkena nih nyamuk nah ada darahnya nih tapi kita gak tahu ini darahnya ataukah darah hewan atau darah apa itu gimana berarti kita kembali lagi berarti enggak oh iya yang menyempel oh iya menempel jadi kayaknya gitu aja kayaknya dia masuk rukun masuk syarat masuk batalkan apa enggak oh iya darah nyamuk apapun lah bukan darah nyamuk doang lah atau bahkan darah kita yang keluar darah kita yang keluar nih membatalkan gak membatalkan eh enggak sih berapa yang membatalkan kemarin yang telah kita pelajari yang keluar dari dua jalan ya menyentuh menyentuh yang bukan mahram terus menyentuh terkena menyentuh kematuan terkena najis bukan eh yang bukan ya hmm apalagi tuh anda lupa lah tuh hilang hilang oh hilang hilang akal hilang akal sedangkan keluar darah atau eh menempel darah nyamuk masuk gak dari empat itu enggak sih enggak kan enggak maka antum akan menemukan 100 jawaban contoh membatalkan untuk berapa empat menyentuh menyentuh yang bukan mahram menyentuh kemaluan hilang akal apa lagi apa lagi sama dari apa kafir juga masuk enggak murtad murtad enggak enggak ya jadi murtad itu ketika dia beruduk ntar itu masalah mungkin oh beda beda pelaksana ini apa di tempat sesuatu keluar dari dua jalan terus menuntut kemaluan menentu menentu lawan jenis ini empatnya asas nih maka akan menemukan jawaban jawaban apa contohnya ya kayak keluar dari masih empat enggak enggak berarti bukan batalkan menempel darah nyamuk masih empat enggak enggak berarti bukan batalkan apalagi kotoran hewa menempel batalkan enggak enggak bicara membatalkan makan membatalkan enggak 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 kenapa enggak masih yang batalkan empat nih makanya Ustadz pengen menekankan ke Santri Balkis untuk memuasai dasar-dasar fikir karena ketika antum menguasai dasar-dasar fikir maka antum akan menemukan seribu jawaban ya enggak Iya sudah tahu nah sebenarnya eh saya juga sih kadang-kadang juga lupa aduh dasar-dasar siapa ya tadi itu ya yang batal udah kadang-kadang saya juga kenyataan tuh karena yang kan misalkan juga saya akan nanya-nanya ke Ustadz yang lain gitu kan padahal yang bisa setengah itu juga udah pernah dijauh sama sebelumnya cuma karena lupa ya gitu aja adalah siklusnya itu kayak gitu banget makanya sesarankan yang dasar-dasar fikir itu penting banget jadi ketika kita ada kajian Rabu itu Ustadz pengen ngasih ke ke Santri dasar-dasar fikir jadi supaya antum nggak bingung lagi gitu contoh rukun wudu berapa 6 niat sewajah tangan nyapuk kepala kaki tertib yang enam ini selainnya enam ini nggak masukin nggak apa-apa sah sah aja toh nggak baca berbicara-bicara sah apa enggak saksa nggak baca-bicara sah apa enggak saka apakah Ustadz bilang tadi ketika untuk menguasai dasar-dasar fikir maka akan menemukan ribuan jawaban jawaban ketika ada permasalahan jadi kita sebenarnya nggak perlu bertanya saya saya kita dapat tahu pada tahu dasarnya saya nggak perlu nanya lagi ya iya sih ini jadi tamparan keras buat saya juga di sana kadang-kadang ya sebenarnya itu udah berat beritahu dasarnya cuman kadang-kadang juga nanya gitu ya bareng-bareng kita Ustadz gitu juga sambil meloja sambil membuatkan hafalan iya jadi memang sih kalau kita ada lebih fokus yang lainnya malah yang dasar-dasar itu malah lupa saya mah misalkan dah hafal ini tetapi rasanya yang tadi apa tadi eh yang bertanggung malah lupa karena ada lupa berfokus yang lainnya gitu ya nggak apa-apa yang pentingnya antum tahu ketika uduk itu antum tahu ini yang ini nggak membatalkan ini membatalkan ini rukun ini syarat udah cukupnya cukupnya seperti kita dah tahu dasarnya kita udah ada apa ada poni pegangan ya Oke selalu itu ya pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulin moga-moga dari itu bisa menjawab dari yang bertanya Oh satu lagi ada komen di YouTube sebelumnya video sebelumnya itu ya YouTube komen tuh eh oh ya komen itu apakah kalau kita beristimu itu harus dengan niat Oh sehingga dengan niat Hai jadi istimu itu itu kan menghilangkan ajis ya ya sama halnya ketika ada kotoran di tangan di tangan apakah ketika kita menghilangkan kotoran di tangan kita harus berniat juga maka niat berniat supaya Hai supaya sah menghilangkan kotoran enggak yang penting hilang gitu nggak perlu niat memperbeda ketika antum pengen menghasilkan sesuatu Hai jika kau najis tuh itu kan menolak satu apa namanya sebelumnya enggak ada 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 silangka itu enggak perlu di pakai niat hilangkan saja udah sebenarnya seperti menghilangkan aja sebuah kebanyakan istinjak seperti juga enggak perlu pakai niat maksudnya tuh tidak sah istinjak kecuali pakai niat nggak ada gitu nggak ada-ada sah 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 penting kita bersihin kotorannya istinjaknya dibersihin sah-sah istinjaknya begitu juga dengan menghilang-hilangkan ajis beda hanya kalau kita menghasilkan sesuatu menghasilkan gimana ketika kita nih mau beruduk nih ya Hai mau beruduk itu kita menghasilkan sesuatu atau menolak menghasilkan sesuatu yaitu menghasilkan toha roh kita beruduk supaya apa suci suci berarti kita pengen menghasilkan suci nya maka harus pakai nih niat-niat karena karena Nabi Muhammad sallallahu wasallam innamal amalubin niat wa innama likul imri'im manawa cita amal itu harus setelah berbeda dengan niat-niat kayak gitu iya sih karena memang ternyata kan biasanya dari hati ya dan satu lagi catatnya niat itu tujuhnya bang untuk membedakan satu dengan hal-hal yang lainnya sesuatu dengan hal yang lainnya contoh mandi kenapa kita wajibnya ketika mandi supaya terbeda dengan mandi wajib dengan mandi ketika subuh ketika panas Oh iya ketika tuh panas nih mau mandi kan sama-sama mandi membasai sama-sama membasai iya terus apa bedanya di mandi judul mandi air bedanya niatnya dan niatnya gitu Oh ketika kita menyenangkan ajis dengan apa dia ini serupa Hai dan enggak ada enggak ada enggak ada makanya nggak perlu niat contoh sholat 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 zuhur kenapa kita wajib usholi fardu zuhur i Hai membedakan ya Kenapa karena hal membedakan yang sama-sama yang lain ah gitu maksudnya karena membedakan zuhur dengan ah sasar makanya niat itu tujuhnya apa untuk membedakan suatu kebiasaan dengan ibadah atau ibadah lain dengan ibadah ya satunya lagi satunya lagi hmm gitu paham ya andet jadi dia eh pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semua jadi moga-moga bisa apa bermanfaatnya untuk semua semoga juga apa yang sudah berikan tadi bisa jadi amal jari yang terkenalkan lagi nama untuk saya juga semuanya saya minta sedikit udah kebiasaan dari kemarin-kemarin tuh video selanjutnya sebelum tutup itu kita minta kata-kata atau motivasi gitu ya cuma buat penuntutan aja dan sebelum tutup itu Hai mungkin yang 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 usah rasakan ya pengalaman atau spiritual lah Oh iya yang harus kita terhadapkan tiap hari dan bahkan tiap detik itu jangan lupa selalu mencuci pakaian hahahaha kalau mencuci pakaian maksudnya tuh itu kias aja Oh kiasan dong maksudnya itu hati itu sama seperti pakaian jadi jangan lupa hatinya dicuci terus Oh biar selalu bersih biar selalu bersih dengan apa kita membersihkan hati yaitu dengan tahu taubat 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 di hari tiap sholat tiap ketika melakukan aktivitas ketika setelahnya tobat pada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita nggak tahu apakah kita menjalani orang apakah kita melanggar atau Allah subhanahu wa ta'ala makanya selalu kita bertobat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita selalu memperhatikan pakaian kita yang kotor lalu dikasih keibutan tadi begitu juga hati kita jangan biarkan hati kita berkarat sampai hancur lalu kita lalu kita bertobat jangan setelah itu tak pokoknya kotor dikit langsung bersihkan sama-sama seperti pakaian kotor dikit langsung langsung londri langsung londri ya 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 gitu lah biar selalu terjaga hati kita bersih karena ketika hati kita bersih maka kita akan menikmati sosialisasi di lingkung kita karena salah satu yang hambat kita sulit untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain karena hati kita kotor kadang kita gampang marah gampang seuzon gampang berkata-kaca berkata sahaja kenapa hati kita kotor maka bersihkan pakaian kita bersihkan hati kita dengan tahu taubat obat wallah wa alami sallamu innallah yuhibut tawabina yuhibut tawabirin oke jadi itu ya dari Satudur Rahman enggak moga bisa diamalkan amin di hidup kita sehari-hari oke mungkin itu untuk video kita kali ini saya akan tutup dengan Alhamdulillah 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 oke itu dari saya saya juga mewakil dari teman-teman semua kalau misalkan ada kesalahan apa di video ini kami mohon maaf mungkin itu yang berikut kami sukaran salamu alikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih